Intro Halo Trivuners, kembali lagi bersama saya saya didiawali dan kali ini saya akan menunjukkan tempat ngabuburit di Limboto yang sangat cocok untuk Anda jadikan sebagai tempat ngabuburit selama bulan suci Ramadan nanti ingin tahu lebih lengkapnya, yuk ikuti perjalanan saya kali ini Nah Trivuners, untuk tempat pertama yang ingin saya tunjukkan untuk Anda yaitu Menara Keagungan Limboto dan sekarang saat ini sudah dinamakan sebagai Menara Pakaya Limboto di Menara Pakaya Limboto ini Anda bisa naik ke atas menara dan Anda bisa melihat pemandangan dari atas menara tersebut sekaligus Anda juga dapat bersuang foto di sekeliling menara tersebut Menara Limboto adalah ikon Gorontalo menjadi pusat keramaian dengan berbagai penjual makanan di sekitarnya Tidak heran kawasan Menara Limboto kerap menjadi pilihan warga untuk ngabuburit di bulan Ramadhan Tidak karena ramai saja di kawasan Menara Limboto terdapat berbagai spok indah dan menarik Nah Trivuners saat ini saya sudah berada di Taman Budaya Limboto dan di dalam Taman Budaya Limboto ini terdapat satu ikon yang unik yaitu ikon Al-Quran yang berukuran besar Sebut saja Taman Budaya Limboto merupakan destinasi wisata yang menyimpan jejak sejarah Wisatawan sembari menunggu buka puasa dapat berjalan-jalan di sekitar kawasan ini atau mungkin Trivuners juga bisa menunggu berbuka puasa dengan berolahraga di kawasan taman ini Taman ini terletak di antara kantor Bupati Gorontalo hingga Masjid Baitur Rahman Limboto Taman Budaya Limboto ditandai dengan gerbang berwarna hitam Ada gerbang yang harus dilalui wisatawan untuk dapat mengakses Bantayu Poboide, rumah adat tradisional Gorontalo Rumah adat Bantayu Poboide dilengkapi dengan ornamen Gorontalo seperti palo-palo dan tiang adat Bantayu memiliki arti sebagai gedung atau bangunan Sementara Poboide berarti tempat berbusyawara Sesuai namanya, bangunan ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat yang ingin berbusyawara Selain tempat untuk busyawara, rumah tradisional ini juga memiliki fungsi sebagai tempat pembacara adat Pernikahan hingga penerimaan tamu ke negara Nah tribuner, saat ini saya sudah berada di Masjid Agung Baitur Rahman Limboto Di tempat ini Anda bisa ngabung murid sambil melihat dagangan berupa dagangan baju kokoh, Al-Quran, parfum dan juga berbagai makanan ringan yang dapat Anda beli untuk persiapan berbuka puasa nanti Tempat berhadapan dengan Taman Budaya ada Masjid Agung Baitur Rahman Yang murid di tempat ini warga tidak harus takut ketinggalan sholat pagi Sementara di sisi barat, Menara Limboto, terdapat para penjual tanjil Penjual di kawasan ini menjajakan kudapan lokal khas Gorontano Ada pula makanan berat untuk disantap selesai sholat pagi Jika ingin bersantai sembari menunggu buka puasa, wisatawan bisa sanggup duduk di kursi kawasan Menara Limboto Semari menikmati pemandangan sekitar Sebagai informasi, Menara Limboto dibangun oleh mantan bupati Gorontano Kalaik Dibangun sejak tahun 2002 dan diresmikan pada tahun 2004 Menara ini dibangun dengan konstruksi baja dengan lima lantai yang memiliki ketinggian 65 meter Sekujur, Menara ini dihiasi lampu neon, kerap nyedok wisatawan jika dinyalakan malam hari Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya